Sekelompok pemuda yang membawa batu dan pusur menyerang warga di Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Guna mengelabui polisi, para pelaku menyusup ke dalam robongan pengantar jenazah. Tanpa alasan yang jelas, sekelompok pemuda menyerang warga kampung Batu Tampung, Kelurahan Pai, Piringkanaya, Kota Makasar. Dari rekaman CCTV, belasan pemuda ini menyerang warga setempat menggunakan batu dan anak panah pusur. Modusnya, mereka menyusup ke dalam robongan pengantar jenazah dan mulai beraksi setelah sampai di lokasi yang dituju. Meski tidak menimbulkan korban, warga kampung Batu Tampung resah dengan kejadian tersebut. Pasalnya penyerangan di kampung tersebut kerap terjadi sepanjang tahun 2022, buntut aksi balas dendam. Kenalkan anak-kenalkan anak muda yang mereka mengantar jenazah ke arah perbatasan Makasar, Maros, dan mencoba melakukan provokasi kepada warga di daerah Batu Tampung. Namun, Alhamdulillah, tidak ada respon dari anak-anak dan warga di situ, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Guna menghindari insiden serupa, polisi akan bergawalan robokan pengantar jenazah yang melintas di jalan Poros Biringkanaya.